Terima kasih. Ayo. Sudah Tom diam. Iya kok Tony, kodoknya sudah lari kok. Loh kok Tony menangis? Sudah diam kok, ada suara azan. Emangnya kalau azan kenapa? Sekarang diam dulu, nanti selesai azan papan jelaskan. Asyadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbahadzidakwati tamah wassalatil qa'imah ati muhammad danil wasilata wal fadilah wa ba'aslu maqomam mahmudanil ladi wa'adda. Kenapa sih om? Kalau lagi ajan kita mesti diam. Rasulullah memerintahkan kita harus mendengarkan dan mengucapkan kalimat yang sama setelah diucapkan oleh muazzin. kecuali saat kalimat haya ala sholah. Iya, saat ucapan haya ala sholah kita mengucapkan la hawla wa la quata illa billah. Saat ucapan haya ala falah juga kan ya? Iya. Aku gak ngerti. Kenapa sih harus diam? Kalau ngerti aja enggak, ngapain pakai ada ajan segala? Bagus anak jahat. Tony, azan itu panggilan sholat untuk umat Islam. Azan itu ditetapkan Rasulullah melalui Umar bin Hotob. Dan orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal. Lafal azan berisi pujian dan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad putusannya. Nah, setelah azan, maka ada ikomah. Lafalnya hampir sama seperti azan, tapi tidak ada pengulangan. Ikomah ini tujuannya untuk mengajak jamaah segera sholah. Nah, amin. Ayo, coba ulangi azan dan ikomahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad al-Rasulullah. Ashadu anna Muhammad al-Rasulullah. Hayya ala sholah Hayya ala sholah Hayya ala falah Hayya ala falah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Hayya ala sholah Hayya ala falah Qatqa'amati sholah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Ayuh, ayuh, ayuh Thank you. Terima kasih telah menonton